Sangat bisa, Pak. Itu bagaimana politik kebijakan anggaran, sehingga infrastrukturnya itu standarnya sama dengan Juhana, ataupun daerah-daerah ini seperti Pekalongan, seperti Banyuwangi, Brebes, Batang itu harusnya bisa, Pak. Karena di Jepara ini kan juga memang industri perikanannya kan sebenarnya penghasilnya besar, cuma belum dikelola, Pak, dengan infrastruktur yang memadai seperti yang ada di daerah lain, Pak, yang lebih maju. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara tentang dinamika Kabupaten-Kota di Jawa Tengah, terutama dalam menghadapi Pilkada Serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara untuk periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber, seorang tokoh bisnis di Jepara, yaitu Bapak Wiwit Tiyarso Utomo. Apa kabar, Pak Wiwit? Baik, Pak Bambang. Salam sehat, Pak Bambang. Terima kasih. Nah, mungkin pertama bisa diceritakan ya, perjalanan karir terutama di bidang bisnis Pak Wiwit ini sampai saat ini seperti apa? Terima kasih, Pak Bambang, atas waktu dan undangannya pada siang hari ini. Saya lahir memang asli Jepara, Pak, di Desa Bandung-Garjo, pesisir utara, memang dekat laut, Pak, dekat pantai. Sehingga kami karena dari kecil itu bergelut di pantai, Pak, jadi memang asli orang pantai, sehingga kerjaannya juga tidak jauh daripada pantai, yaitu berdagang ikan, Pak, awalnya. Jadi kita mulai bisnis dari sejak kuliah, Pak, waktu itu. Kuliah 2005, Pak, mulainya. 2005, perjualan ikan lah di tempat pelelangan ikan gitu atau biasa disebut TPI gitu, di daerah kami di Jepara. Kemudian kami ekspan ke daerah tetangga di Pati, di Kecamatan Juana di sana. Kita pertama kali bangun posturit, Pak, namanya. Dulu belum familiar ikan peku. Jadi kita berbisnis dengan ikan peku awalnya untuk lokal, Pak. Kemudian kita mulai dari 2008 bisa ekspor, Pak, ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, kemudian Thailand, Vietnam, kemudian sampai dengan ke China gitu. Jadi dari situ sampai, Alhamdulillah sampai berjalan sekarang, kita sudah berhasil untuk ke pabrik di 2015, Pak. Sehingga perjalanannya cukup panjang. Dan karena hampir saya 15 tahun ini, Pak, 14 tahun lah bergeluh di dunia bisnis, sekarang saatnya lah terpanggil untuk bagaimana bisa ikut memajukan masyarakat Jepara gitu, Pak. Akhirnya dengan ikut masuk dalam kontestasi politik di 2024 ini gitu, Pak. Baik, nama Pak Wirit ini sekarang sudah mulai muncul. Sebut-sebut sebagai salah seorang calon Bupati untuk Pilkada 2024 ini. Nah, apa komentar, Pak Wirit? Ya, saya sih apresiasi, Pak, terhadap masyarakat, kemudian tokoh masyarakat yang mendorong, yang awalnya mendorong saya untuk bagaimana ikut dalam Pilkada 2024. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, para ulama itu diskusi. Untuk bagaimana ada tokoh muda yang bisa membuat atrobosan di Jepara, kemudian yang secara, artinya secara networking ya, networking untuk nasional gitu, siakini sama beliau-beliau itu ada jaringan lah, bagaimana bisa membangun Jepara ke depan, seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya bersilaturahmi lah, ke tokoh-tokoh masyarakat yang lain, kemudian tokoh politik, kemudian ormas-ormas, tanggapannya positif gitu. Sehingga meyakini saya untuk maju Pilkada 2024, seperti itu, Pak. Pak Wiwit ini bukan tokoh politik, bukan pengurus partai politik, sehingga kalau maju memang alternatifnya ada dua, apakah melalui partai politik atau melalui jalur independen. Nah, saya sudah wawancara dengan mantan Ketua KPU Jepara, mereka mengatakan bahwa jalur independen pun dipersiapkan, artinya anggarannya ini sudah dipersiapkan kalau artinya muncul dari calon independen. Nah, tapi Pak Wiwit memilih jalur mana kira-kira? Kalau saya optimis karena sudah diskusi dengan beberapa partai di Jepara ya, di Jepara kebetulan ada sembilan partai, Pak, yang masuk dalam legislatif. Nah, alhamdulillah di momen Ramadan ini, kemarin ya, hari apa mungkin seminggu yang lalu, saya berhasil untuk diskusi sama seluruh, hampir seluruh ketua partai KSB yang ada di Jepara. Dari sembilan partai, alhamdulillah yang hadir tujuh partai, Pak. Jadi tujuh partai hadir dalam acara buka bersama dengan saya dan KSB, partai-partai yang untuk awal diskusi untuk ke depan mendukung saya dalam mengusung Pilkada 2024, Pak. Seperti itu. Jalur melihat perolehan suara Pilkada 2024 di Jepara, yang bisa langsung mencalonkan sendirian adalah P3. PDIP dan Gerindra itu butuh tambahan, kemudian Nasdem dan PKB juga butuh tambahan. Nah, kira-kira partai mana, Pak, yang sudah kelihatan dukungannya? Ya, kalau secara komunikasi ya, yang berhasil saya komunikasikan, untuk saat ini yang sudah kita komunikasi mendalam, seperti saya kemarin berbuka puasa dengan Partai Nasdem, Partai Nasdem saya tanya ke beliau sebagai ketua di Jepara, Pak Pratik, ini apakah ada penjaringan atau tidak? Oh, Nasdem nggak ada penjaringan, Pak. Penjoloan, jadi hanya mengusung saya menjadi kader, salah satu yang akan diusung menjadi calon bupati. Seperti Alhamdulillah saya apesiasi dari Nasdem, itu ada tujuh kursi ya, Pak. Kemudian dari Gulkart, juga sama, Pak, dari Gulkart, kita sudah diskusi, yaitu akan mengusung saya untuk maju dalam Pilkada 2024. Kemudian dari Demokrat, Pak Latifun juga menyampaikan hal yang sama, kemudian dari PAN juga sama, sepertinya arahnya, tinggal nanti koalisi finalnya ini kan kemungkinan di bulan Juni, Pak, Mei Juni untuk kita di Jepara membantu koalisi. Untuk PDIP, Pak, saya juga akan ikut daftar, Pak, karena ada pendaftaran terbuka, baik kader internal maupun eksternal, karena saya masih eksternal, kemungkinan eksternal. Kebukaan tanggal 15 April ini, Pak, yang akan dibuka, kemungkinan juga saya ikut dalam penjaringannya, mudah-mudahan nanti kita akan ikuti dinamikanya seperti apa, semoga ada hasil yang positif. Kemudian mungkin partai-partai lain, saya akan berkomunikasi mungkin pasca lebaran ini. Halo, guys! Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res! Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik, serahin aja ke PLN Mobile. Kalau melihat yang sudah dikomunikasi, kurang cukup saya kira. Karena minimal kan 10 dukungan kursi. Apalagi kalau nanti masih mendaftar di partai-partai besar. Saya kira mudah-mudahan lancar. Nah, pertanyaan saya berikutnya, mengenai calon wakil, Pak. Apakah Pak Rivid punya prioritas sendiri atau menyerahkan kepada partai-partai pendukung? Jadi, hasil diskusi saya, Pak, ketika rotso ke ketua-ketua partai. Jadi, ketua partai itu akan menyerahkan kepada saya untuk memilih daripada wakil. Tapi, namun demikian, pasti ada kriteria-kriteria yang diinginkan semua partai koalisi, Pak. Artinya, satu adalah, wakil ini yang bagaimana bisa memenangkan kantong-kantong suara ini nanti akan menjadi faktor mutlak tambahan untuk memenangkan dalam pilkada 2024, Pak. Yang kedua, pasti diterima semua koalisi yang kita akan bentuk. Seperti itu, Pak. Itu sih dua hal yang itu. Kemudian yang ketiga, pasti elektabilitas yang memang mendukung untuk bisa memenangkan dalam hal kontestasi 2024 nanti di pilkada Jepara. Seperti itu, Pak. Itu sudah kelihatan belum, Pak? Kira-kira figurnya. Dari Itas kemarin, kita memang bicara karena kita juga mau menggandeng P3, Pak. Karena P3 ini adalah satu-satunya yang memang bisa berdiri sendiri, sehingga kita mau menggandeng P3 untuk jadi wakilnya, Pak. Seperti itu. Nanti mekanisme dari P3 ini akan seperti apa, mungkin ikut dinamika internal P3 nanti, Pak. Seperti apa. Nah, persoalannya, kalau semua digandeng, nanti enggak ada calon lain, Pak. Nah, itu hal yang baik untuk kemenangan Jepara, sebetulnya, Pak. Karena membangun Jepara itu harus bersama-sama, Pak. Nah, karena tidak hanya satu kekuatan saja, tapi seluruh komponen untuk membangun Jepara, supaya Jepara itu lebih cepat maju, Pak. Tidak ketinggalan dengan daerah lain. Seperti itu harapan saya. Baik. Nah, sekarang mengenai cita-cita baik untuk membuat Jepara maju. Apa gagasan, Pak, seandainya benar-benar terpilih? Ya, pasti yang pertama adalah ya, tiga pilar itu, Pak, mengenai pendidikan, kesehatan, kemudian, apa, ekonomi yang baik, lah. Ininya, dasar-dasar yang sudah ada visi-visi pemerintahan sampai dengan 2045 itu, Pak, kalau kita memang kerjakan betul, kita seriusin, dan bagaimana kita bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat, bahwa ini loh Jepara, benar-benar jadikan dong ini prioritas, gitu. Nah, untuk bisa seperti itu, Pak, saya yakin Jepara sudah bisa maju, Pak. Dengan segala SDA-nya yang sudah dimiliki, Pak. Kalau menurut Pak Wipit, apa saja persoalan yang mendesak yang dihadapi oleh Jepara ke tempat? Sekarang yang mendesak adalah perekonomian dan infrastruktur, Pak. Jadi, infrastruktur yang dengan minimnya APBD itu, ya, Pak, sehingga kita harus punya terobosan bagaimana jalan daerah yang kita dikatakan menjadi provinsi, kemudian provinsi menjadi jalan nasional, ini membuat kita harus membuat terobosan dan meyakinkan pemerintah pusat maupun di provinsi ini bahwa ini harus benar-benar dikelola secara mendesak, Pak. Komunikasi, lah, gitu. Saya sudah wawancara dengan Pak Ratikno, Ketua Nasdem Jepara dan Wakil Ketua dan Wakil Ketua DPRD, belum mengatakan menginginkan agar pelabuhan Jepara itu dikembangkan lagi sehingga bisa menjadi pelabuhan besar seperti zaman dulu, katanya. Gimana menurut, Pak? Kalau itu saya setuju sekali, Pak. Cuma bagaimana kita tantangannya seperti apa, itu pasti saya upayakan, tapi itu bukan menjadikan janji politik saya, Pak. Karena memang ini daerah yang memang kita harus evoke-nya luar biasa, dukungan daripada pemerintah pusat ini harus kuat, Pak. Karena bagaimana memisahkan antara pelabuhan Semarang sama Jepara ini apakah mampu untuk kapasitasnya ini menyerap daripada kabupaten-kabupaten yang dekat dengan Jepara seperti Kudus, Pati, atau Rembang ini mau menarik ke Jepara, Pak. Itu memang kami pikirkan, Pak, untuk itu. Iya. Pak Wimit, bisnisnya di Jepara, tapi juga bisnis di Juwana. Juwana ini memang kelihatannya berkembang besar selain yang di Barat itu yang Pekalongan Pegal itu. Nah, itu apakah tidak bisa yang seperti Juwana itu dikembangkan di Jepara? Sangat bisa, Pak. Itu bagaimana politik kebijakan anggaran sehingga infrastrukturnya itu standarnya sama dengan Juwana ataupun daerah-daerah ini seperti Pekalongan, seperti Banyuwangi, Brebes, Batang itu harusnya bisa, Pak. Karena di Jepara ini kan juga memang industri perikanannya kan sebenarnya penghasilnya besar, cuman belum dikelola, Pak. Dengan infrastruktur yang memakai seperti yang ada di daerah lain, Pak. Yang lebih maju. Tadi saya juga wawancara dengan tadi tokoh mantan ketua KPU Jepara. Antara yang masyarakat Jepara juga berhatin karena industri mebelnya itu menurun sekarang, Pak. Apa itu juga jadi prioritasnya, Pak? Itu prioritas yang saya sampaikan masalah ekonomi skill tadi, Pak. Ekonomi kerakyatan yang saya sampaikan poin ketiga itu di mana keperbiakan anggaran terhadap perhatian pada mebel ini kan minim, Pak, kalau lihat anggarannya. Menurut informasi teman-teman mebel itu setahun cuma 200 juta, Pak. Jadi untuk buat buta atau pameran ini kan sangat minim. Nah, mungkin kita akan bisa lebih lihat lagi kebijakannya supaya lebih bisa ada untuk promosi, Pak. mereka hanya menginginkan bagaimana promosi yang lebih bagus lagi dari dukungan dari pemerintah seperti itu, Pak. Ya, kita pasti akan pengen ke sana, Pak. Jadi marketing maksudnya, Pak, ya? Marketing, ya. Bukan bahan bakunya sudah berkurang, bukan? Bukan, bukan. Bahan baku kalau kita sudah menjadi daerah industri, Pak, justru bahan bakunya dari luar pulau, Pak, sekarang. datang datang. Cuman orang Jepara ini, ya, Pak, katanya, Pak, beliau-beliau yang berbisnis ini semacam berdiri sendiri, hidup-hidup sendiri, Pak, katanya. Urep-urep diwi, karpe diwi, gitu. Jadi dari pemerintah ini memang ya mereka butuh anggaran untuk biaya marketing ataupun membuat event, event sekelasnya nasional apapun internasional untuk di Jepara. Itu yang mereka harapan itu seperti itu, Pak. Jadi eventnya mungkin nggak di Jakarta, tapi bagaimana di Karimun, Jawa atau mungkin di Jeparanya sendiri. Sehingga event itu menarik, itu, Pak. sehingga selain mendatangkan pengunjung, juga mendatangkan bayar-bayar, itu juga akan menumbuhkan ekonomi sebenarnya. Ini kita mau gagas setelah nanti memang kalau Allah Ta'ala mengeridui saya untuk memimpin Jepara, saya akan membuat event-event seperti itu, Pak. Tugas kepala daerah ini kan berlanjut, Pak, ya. Berlanjut dan bersambung lah kira-kira seperti itu. Nah, menurut Pak Wimit, apa yang sudah dikerjakan oleh para pendahulu ini yang baik, yang perlu diteruskan, dan apa yang kurang, yang perlu diperbaiki? Oke. Saya kira kalau yang baik, ya, Pak, seperti hal-hal yang sudah terjadi, ya, birokrasi dan lain-lain itu sudah lumayan baik, lah. Artinya, bagaimana tinggal kita meningkatkan kapabilitas, kemudian daya saing, kemudian daya juang, daya gedor lagi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Mesti itu karena komunikasi lagi, Pak. bagaimana kita membuat semangat teman-teman OPD ini supaya semangatnya, girohnya itu tumbuh lagi, Pak. Karena di zona nyaman ini kita bagaimana kita ajak terbang, tapi beliau-beliau itu tidak merasa, gitu, Pak. Itu hal-hal yang mungkin diperbaiki. Hal-hal yang sudah baik memang birokrasinya sudah berjalan sekarang dengan posisi saat ini. Kemudian yang dahulu mungkin, kurangnya mengajak seluruh komponen kekuatan yang ada di Jepara untuk membangun bersama, Pak. Komunikasi nantinya door-to-door. Kan kita punya pengusaha-pengusaha hebat di Jakarta. Kita punya DPR ataupun politisi hebat di Jakarta ataupun hal-hal lain. Nah, ini belum disinergikan menjadi kekuatan politik untuk membangun Jepara, Pak. Yang saya lihat, ya. Nah, ini saya akan mencoba untuk menggandeng, merangkul semua pihak untuk bagaimana yuk bangun Jepara, yuk bareng-bareng supaya silahkanlah keuntungan ini untuk masyarakat Jepara. Harapan saya seperti itu, Pak. Lebih komunikatif, lah. Nah, sekarang terakhir, Pak. Apa harapan Bapak atau saran kepada masyarakat Jepara sehingga mendukung calon-calon yang mungkin mendekati ideal untuk menelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi Kabupaten Jepara? Ya, harapan saya sih untuk seluruh masyarakat Jepara. Saya rasa masyarakat sekarang ini sudah sangat cerdas, Pak. Dalam hal memilih pemimpin, kemudian dalam hal memahami kesuksesan daripada kemarin ya, Pilek dan Pilkada, di mana keikut serta Pilek dan Pilpres, di mana keikut sertaannya kan hampir 80 persen ya, kalau saya lihat datanya. Artinya nanti pada saat Pilkadanya nanti ini akan digunakan semaksimal mungkin supaya kesuksesan daripada Pilkada di Jepara ini sangat tinggi, Pak. Dan antusiasme daripada masyarakat ini terhadap perhatian mereka terhadap calon-calon yang akan maju ini sangat benar-benar diperhatikan. Artinya betul-betul diseleksi lah gitu harapan saya. Bahwa memang calon ini membawa visi, membawa misi yang memang benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Jepara seperti itu. Baik, terima kasih sekali Bapak Witiar Sautomo dunia usaha di Jepara yang sudah menyampaikan tekadnya untuk mengabdi dan banyak sekali yang sudah disampaikan mengenai visinya mengenai program-program yang akan dilakukan seandainya masyarakat Jepara memberi dukungan untuk menjadi Bupati Jepara yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Semoga sukses Pak Wirit. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi beratuh. Terima kasih. Sami-sami Pak. Terima kasih. Terima kasih.